Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Halo Rek, ketemu mana? Ampe aku Ita Valentina di channel ini. Webtoon. Siapa sih? Saya nggak kenal ampe webtoon. Webtoon adalah sebuah aplikasi yang mana kalian bisa mengakses banyak komik yang dibuat oleh komikus-komikus Korea. Hits banget. Beberapa karyanya juga sudah melambung di manca negara. Dan kalian selalu bisa menikmati sequel-sequelnya. Kemudian, webtoon juga bisa menjadi wadah bagi komikus-komikus lokal atau indie-indie komik untuk bisa berkarya karena mereka mengadakan event yang namanya canvas or anything like that yang selalu rutin mengadakan kompetisi untuk komikus-komikus terbaik dunia. Hari ini, mungkin guruku gamer agak beda ya. Biasanya kan pasti nge-game, pasti main-main, pasti ceria, pasti positive vibes ini. Ya, sekarang tetap positive vibes, tapi nggak isok se-positifnya. Kenapa? Karena di momen kali ini, kita akan sama-sama baca komik webtoon terseram yang pernah ada. Biasanya ceria banget, saya kelihatan gloomy-gloomy. Aku ingin mencoba gaya baru anak-anakku dan mungkin menggali potensi storytelling yang terpendam, terkubur dalam-dalam. Oke, komik yang akan kita baca sama-sama kali ini bukan sembarang komik. Dia adalah komik dengan view 1,1 juta dalam beberapa dekade untuk komik horror terseram. Menurutku sih. Sampai sekarang belum ada yang menandingi komik yang akan kita baca sama-sama ini. Yuk, kita baca sama-sama dari episode pertama. Oke, sudah ready di tanganku sebuah komik berjudul Siver yang akan kita baca sama-sama malam ini. Episode pertama dari komik Siver adalah Hidup dan Mati. Yuk, langsung saja kita baca sama-sama. First circle to start. Oke, ada petunjuk untuk geser ke atas. Aku harus lihat di bawah ya, karena sekarang ngerti gadgetku di bawah. Volumenya dikencangkan. Dibuanterno, kayak ngeran. Oke. Pastikan suara perangkat Anda menyala untuk menikmati shiver dengan lebih menegangkan. Apa yang akan menanding kita ancaman macam apa ini? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Masih gelap. Ibu. 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 Sssst. Kok hening, Rek? Dingin. Tolong. yong ee yong ee yong ee kamu dimana ini serius aku dimoro-moro suara yong ee ibu yong ee kamu masih hidup anakku dingin kamu masih hidup yong ee jangan pergi anakku ibu aku aku tidak mau mati ibu tidak 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 aduh audio ini metu dong di saat yang tidak terduga you got me man you got me ibunya terbangun di sebuah kamar sendirian ditulis oleh day anakku yong ee meninggal karena emboli paru saat operasi sedot lemak sebuah operasi yang cukup umum ya di korea mereka bilang ia memang memiliki resiko bawaan tapi kenapa para dokter itu tidak menyadari sebelumnya bukankah ini kesalahan medis kalaupun aku bertanya karena curiga tidak ada cara untuk mengetahui kepastiannya harusnya aku ada bersama dia saat operasi kasihan anakku tapi mimpi ini terlalu nyata aku merasa masih bisa mendengar suaranya tolong ibu tolong bahkan sekarang aku masih merasa dia itu masih hidup dingin kenapa dia bilang dingin jangan jangan anakku perlihatkan anakku dia masih hidup dia masih hidup ibu ibu tolong tenangkan diri anda ibu ibu tidak boleh sembarangan masuk ada apa ini beliau adalah ibu dari Hang Hayong yang meninggal di ruang tiba-tiba beliau bilang putrinya muncul di mimpinya berat kamu sudah ngecek akta kematian dan tubuhnya sudah ada di ruang mayat berarti sudah dikonfirmasi kalau memang benar-benar meninggal kalau orang tuanya ingin melihat sendiri secara prosedur hal itu diperbolehkan kenapa tidak diperlihatkan beliau terlalu histeris pak tidak bisa ditenangkan lagi pula hari ini jenazah akan masuk ke peti mati udah gak boleh ditengok lagi kayak gitu aku harus kesana aku harus kesana putriku hei sedang apa kalian cepat ikuti dia dan tenangkan dia dulu bu tunggu Yong Yong cepat bukakan mohon tenang bu mohon mundur sebentar ya saya bukakan Yong 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 dibuka dong ditarik tidak mungkin hayong 22 tahun diputuskan meninggal karena emboli paru akibat anestesi pembiusan saat operasi sedot lemak tubuhnya dimasukkan ke dalam lemari pendingin jenazah secara ajaib dia bernafas kembali di dalam ruang mayat tetapi karena terkunci di ruangan yang gelap dan dingin dalam waktu yang lama dia meninggal karena shock dan hipotermia berarti dia sempat sempat hidup lagi dong kayak mati suring ano dong hati seorang ibu macam apa yang digabari seperti itu tidak shock selamat menikmati Oh my, oh my Disitu sepertinya ada tulisan Tolong biarkan saya masuk Masuk dong B dokternya diganti Berarti dokter gadungan dong oh my god malpraktek dong oh my god yang ini hitung sampai 10 1 2 3 4 5 sudah terbius berikan penutup telinga pada pasien kenapa telingaku ditutup ya ini kita berikan karena banyak orang yang sensitif mendengarkan suara penyempatan lemak alasannya itu ya jangan khawatir kamu pasti baik-baik saja tapi yang membius siapa sepertinya biasnya tidak memupang dokter aratkan penutup telinganya suntikan 10 cc lagi tapi bukankah ia ingat ketika nanti bangun gak apa-apa sampai sekarang belum pernah ada masalah dengan hal ini sudah siap? hei masuk kita sudah membius tinggal lakukan saja aduh memangnya kita baru melakukan ini sekali dua kali dasar jangan melakukan kesalahan seperti dulu iya ya kalau begitu ayo kita pindah ke ruang berikutnya mau mengumpulkan uang? oh my god oh my god oh my god episode pertama saja wes ngeraya aku merinding badai wes kalau kalian suka aku sampai kehilangan kata-kata ya oke kalau kalian suka sama episode ini kita masih punya episode yang kedua siap siap selamat menikmati selamat menikmati